Ya Pemirsa, evakuasi seekor biawak dari dalam kamar mandi di rumah seorang bidan berlangsung heboh. Sejumlah penghuni rumah panik dan memanggil petugas pemadam kebakaran atau damkar. Sementara di samping Pemirsa, seorang ibu menjadi korban serangan buaya dan mengalami patah kaki akibat gigitan buaya. Penjadian heboh di rumah seorang bidan di kota Palangkaraya, Kalimantan Tegak membuat panik seisi rubah. Pasalnya, seekor biawak tiba-tiba masuk ke dalam kamar mandi dan mengagetkan penghuni-nya. Petugas damkar membutuhkan waktu setengah jam untuk mengevakuasi biawak dan ditawa untuk dilepasliarkan di habitatnya. Di samping Kalimantan Tegak, seorang wanita menjadi korban gigitan buaya saat hendak mengambil air wudu di Sugai. Akibat serangan buaya, korban mengalami patah kaki dan harus dirawat di rumah sakit umum daerah Dr. Burjani, samping. Kedua ini orang-orang menolong, aku kadang-orang menolong buaya itu belak-belak, ngamukar aku ini. Dapat galagar, nolong, lantaran orang itu, aku tampak bulu ting, ini. Di pasuk, ini terkacur, ini jangan bertahan, ini jangan bertahan, dikulas juga. Sengkut lagi, pas bingkut tuh pokok, kawanya matah. Warga berharap BKSDA dapat membantu untuk menangkap buaya yang berada di sekitar Sugai. Dari Palangkaraya dan Sambit, Tim Liputan ANYUS melaporkan.